Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Jadi hari ini saya kedatangan Hyundai Stargazer varian terbaru yang diberi nama varian esensial. Jadi pertama kali mobil ini keluar, saya nggak sempat nge-review di Autodriver dan kemudian saya minta Hyundai kirimin dong. Karena saya dengar di sini perubahannya itu sangat penting dan mungkin nggak banyak perubahannya, tapi perubahannya esensial. Sama seperti nama variannya. Nah, di sini kita akan rasakan Stargazer esensial ini. Dan sebelumnya saya mau cerita sedikit tentang Stargazer yang saya punya. Ini nggak kerasa udah satu tahun saya miliki. Dan ini termasuk salah satu mobil paling banyak dipakai. Sekarang sudah mungkin sudah hampir 15 ribu kilometer. Jadi ini punya daya guna yang sangat-sangat tinggi. Jadi buat nganterin anak sekolah, buat ngangkut barang, buat perjalanan keluarga. Dan setahun saya punya Stargazer itu puas. Satu, bantingannya nyaman. Kedua, konsumsi bahan bakarnya irit. Ketiga, fiturnya lengkap. Bahkan fitur blue link itu berkali-kali berguna ketika kita misalnya lupa mengunci pintu. Itu diberitahu di situ. Dan selalu ada rasa aman karena ada fitur SOS. Jadi kalau amit-amit terjadi sesuatu di jalan itu kita tinggal pencet SOS. Dan akan ada yang membantu. Tapi secara overall puas dengan mobil ini. Ini adalah Stargazer yang prime dengan option Captain Seed. Nah, tapi memang Stargazer tidak sempurna. Jadi ada beberapa hal yang bahkan dari pertama kali saya ketemu Stargazer. Itu langsung saya kritik. Terutama masalah bentuk dari instrumennya yang kayak ketebelan daging. Nah, ini seperti ini nih. Anda bisa lihat. Tapi waktu itu mobilnya sudah launching. Nah, nggak sampai setahun setelah launching keluarlah Stargazer yang esensial ini. Bahkan sebenarnya belum facelift ya. Tapi Hyundai melakukan sejumlah perubahan yang ini menunjukkan kalau mereka itu mendengar apa kritik dari media, apa kritik dari pengguna. Nah, sekarang kita langsung lebih dalam ke Hyundai Stargazer esensial. Pada saat pertama kali launching di tahun 2022, Stargazer itu punya empat varian. Ada varian aktif yang paling bawah itu lebih ke arah fleet mungkin ya. Kemudian ada varian trend, diatasnya ada style, dan paling atas adalah prime seperti yang saya punya. Nah, esensial ini hadir di antara aktif dan style. Sedangkan trendnya sekarang sudah tidak dijual lagi. Untuk harga, ini adalah Rp272.500.000 untuk yang varian transmisi otomatis. Sedangkan untuk yang varian manualnya itu di Rp258.800.000. Yang mana itu artinya harganya sekitar Rp44.000.000 lebih murah dibandingkan yang prime. Tapi Hyundai memasukkan esensial ini membuat posisinya itu menarik. Karena walaupun harganya Rp42.000.000 lebih murah, lihat. Lampunya yang tadinya kalau di trend itu lampu biasa sekarang sudah menggunakan LED. Kemudian grill yang tadinya itu sewarna bodi sekarang menjadi hitam. Ini membuat dari luar mobil ini tampilannya itu lebih berkelas. Seperti varian yang lebih tinggi. Velg, oke dia single tone tapi desainnya bagus. Dan dia ukurannya sama seperti yang prime yaitu Rp205 555 R16. Tapi perubahan yang paling mencolok dan perubahan yang paling mengembirakan ada di bagian dalam. Nah inilah perubahan yang hadir bersamaan dengan hadirnya varian esensial ini adalah instrumen yang sudah lebih ramping dan gak ketebelan lagi panel di sini. Dan ini benar-benar apa ya? Mungkin ini perubahan kecil. Tapi menurut saya penting. Karena ini artinya Hyundai benar-benar mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh orang. Mereka langsung buat. Nah ini mungkin juga salah satu keuntungan basis produksinya di Indonesia. Dan mereka juga memproduksi mobil ini di pabrik mereka sendiri di Indonesia. Sehingga jauh lebih keren. Bahkan ini jauh lebih keren dari prime yang saya punya. Apalagi dengan finishing piano black. Yang ini juga senada dengan yang ada di panel AC-nya. Dan berita mengembirakannya lagi. Perubahan seperti ini bukan hanya di varian yang esensial. Tapi juga sudah ke seluruh varian menggunakan bentuk dashboard dan cover instrumen yang sama. Saya hanya berharap semoga ini bisa di retrofit ke Stargazer model sebelum ini. Jadi kalau misalnya bisa di retrofit sih saya definitely akan langsung ganti. Karena ini selain lebih cantik untuk dipandang. Visibilitas juga lebih enak. Tadinya kan lebih tinggi. Lebih tinggi tanpa ada esensinya gitu. Kenapa mesti setinggi ini dan setebal itu. Tapi sekarang lebih ramping. Justru kelihatan lebih dinamis. Lebih stylish. Dan lebih enak visibilitasnya. Nah oke. Balik ke varian esensial lagi gitu ya. Yang tadinya tidak ada di trend. Sekarang ada. Walaupun yang tadinya ada di trend. Sekarang tidak ada. Yang tidak ada itu blue link. Jadi sebelumnya di varian trend pun ada blue link. Tapi setelah dari riset Hyundai. Kemudian dari pendapat customer gitu ya. Mereka mendapati bahwa untuk varian yang di bawah style. Itu tidak terlalu signifikan. Atau tidak terlalu perlu fitur blue link itu. Itu lebih ke fitur high end. Untuk dua varian paling atas. Akhirnya untuk yang di trend ini. Blue link dihilangkan. Tapi diganti dengan sejumlah fitur-fitur yang menarik. Lampu jadi LED. Kemudian ada drive mode disini. Smart key entry. Kemudian juga engine start stop button. Jadi masuk ke sini. Itu rasanya sudah seperti di varian yang lebih tinggi. Memang AC nya belum digital. Seperti yang ada di varian atas. Tapi ini fungsional. Fungsinya semua sama. Arah AC semua ada. Dan pengoperasiannya juga mudah. Jok memang belum kulit. Tapi ini empuk. Ini empuk dan nyaman. Dan seperti stargazer lainnya. Posisi berkendara sangat ergonomis. Karena ini pengaturnya bisa tilt dan teleskopik. Dan teleskopiknya itu cukup jauh pengaturannya. Sehingga ini posisi yang paling nyaman di kelas LMPV. Kemudian ini bukan varian paling tinggi ya. Tapi sudah ada material empuk dengan jahitan-jahitan asli di sandaran tangannya. Kemudian ini trim silver nya juga ini mirip varian yang tertinggi. Bentuk transmisi otomatisnya tuasnya ini juga sama seperti varian tertinggi. Jadi instrumen sudah full digital. Dan setiap kali kita mengubah drive mode itu juga warnanya berubah. Drive mode nya ada empat di sini. Khusus untuk yang transmisi otomatis ya. Ada drive mode ini di Essentials. Ada eco, ada normal, ada sport, dan ada smart. Nah kalau smart itu dia membaca cara kita berkendara. Dan dia akan mengatur mode sesuai yang dibutuhkan oleh cara berkendara kita. Oke. Tombol di setir sudah ada. MID juga di style dari tombol di setir. Untuk varian Essentials ini memang belum hadir cruise control. Dan memang fitur-fitur yang tidak terlalu krusial gitu ya. Itu tidak ada dibandingkan di varian lebih tinggi. Tapi sekali lagi beda harganya empat. Empat puluh dua juta. Eh enggak. Empat puluh empat juta rupiah. Bedanya dengan yang paling tinggi. Membuat positioning Stargazer Essentials ini sangat menarik. Karena kalau yang aktif mungkin itu untuk fleet. Tapi yang Essentials ini langsung sangat layak untuk Anda miliki. Tanpa perlu mengeluarkan uang lebih untuk fitur yang mungkin tidak begitu Anda gunakan. Tapi fitur-fitur yang esensial ada di sini sebuah. Makanya mungkin namanya pas ya. Stargazer Essentials. Stargazer Essentials. Ada USB port di sini dan dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Nah nantinya untuk tipe yang paling tinggi Prime itu di Gias 2023. Dia akan menggunakan rem parkir elektrik. Electric parking brake. Tapi kalau untuk di Essentials, tentunya enggak semua orang juga butuh electric parking brake dengan penambahan harga gitu. Jadi ini masih tetap tempat tangan manual. Mesin yang digunakan oleh seluruh varian Stargazer ini sama. Yaitu unit 1500 cc 4 silinder injection dengan tenaga dan torsi terbesar di kelas LMPV. Tenaganya mencapai 115 PS dan torsinya 143 Nm. Sebenarnya 143,8 Nm. Jadi sah-sah aja kalau mau dibulatkan ke 144 Nm. Dan ya memang itu adalah tenaga yang terbesar di kelas LMPV. Begitu juga dengan torsinya. Dan itu semua disalurkan ke dua roda depan lewat dua pilihan transmisi. Transmisi manual 5-speed atau transmisi otomatis CVT yang Hyundai sebut sebagai IVT. Intelligent Variable Transmission. Ini juga nih yang keren. Untuk varian Essentials, Anda memiliki opsi untuk Captain Seat. Bayangkan ini bukan varian paling tinggi. Tapi ada opsi Captain Seat dengan sandaran tangan yang proper dan ini nyaman sekali. Lihat ini legroomnya juga gede. Ini posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm. Wah, headroom banyak, legroom banyak. Bahkan di bawah kursi itu juga saya bisa menjulurkan kaki. Ada dua buah USB slot. Tapi yang membuat saya kagum adalah ada opsi Captain Seat di varian yang harganya 44 juta rupiah lebih murah dibandingkan varian tertinggi. Ini luar biasa. Dan ini akan berguna bagi Anda yang memang cukup membawa 6 orang. Dan menginginkan kenyamanan yang maksimal di bangku tengah. Ini satu-satunya di kelasnya yang menawarkan opsi Captain Seat. Seperti ini. Saya juga memilih opsi Captain Seat di mobil saya. Dan saya bisa bilang bahwa itu adalah opsi terbaik yang pernah saya pilih untuk Stargazer. Karena membuat perjalanan itu jadi lebih nyaman dan lebih terasa mahal gitu rasanya. Duduk di Captain Seat seperti ini. Yuk kita jalan. Kalau di jalan ya, ini rasanya benar-benar gak ada bedanya sama Stargazer Prime. Ya karena dia penggeraknya sama, suspensinya sama, bannya ukurannya sama. Dan Stargazer tuh ya kalau saya bisa remind lagi, itu bantingannya tuh halus. Empuk malah. Dia tahu mungkin di segmen ini, bantingan yang nyaman itu penting buat penggunanya. Kemudian dia juga cukup hening. Jadi suara bising dari luar tuh gak terlalu kedengeran sampai dalam. Pengendaliannya juga masih baik. Sama mesinnya. Mesinnya ini halus. Dan dia cukup responsif. 0 sampai 100 km per jam, itu saya pernah ngetes. Itu di 11 detikan. Yang mana itu normal untuk LMPV. Banyak masih yang lebih pelan dari Stargazer. Tapi 11 detik itu masuk angka yang normal. Tapi yang impresif itu konsumsi bahan bakarnya. Di dalam kota, itu dia bisa di atas 1.12. Dan di tol, dia dengan mudahnya di atas 1.20. Itu pengetesan di autodriver itu malah dapetnya angkanya 21,5. Kalau di dalam kotanya itu 12,3 km per liter. Itu irit. Itu salah satu yang teririt di kelas LMPV. Sama satu yang berbeda dari sebelumnya. Jelas. Panel instrumennya gak mengganggu mata lagi. Mata itu gak gatel gitu liatnya. Ini udah proper, indah, visibilitas luas. Kenapa gak dari pertama kali launching sih seperti ini? Ya tapi oke lah. Ya namanya desain pasti. Semua pabrikan mobil berusaha mendesain yang menurut mereka terbaik. Tapi pasti ada orang yang suka, ada orang yang gak suka. Yang penting adalah ketika banyak orang tidak suka, itu apa yang dilakukan pabrikan mobil tersebut untuk mengatasinya. Mereka mau membiarkan saja atau mereka langsung memperbaikinya seperti yang dilakukan Hyundai. Langsung sih ini gak sampai setahun. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai pengbeli atau konsumen yang cermat ya. Saya tidak ingin membuang uang saya ke fitur yang tidak penting buat saya. Coba misalnya saya naik Stargazer Essential ini. Oke. Mesin bertenaga, hemat, cek. Kemudian buat saya connectivity perlu Apple CarPlay, Android Auto, cek. Posisi berkendara ergonomis, bantingan suspensi nyaman, cek. Apalagi ya yang kira-kira secara esensi itu diperlukan orang. Kelegaan kabin, cek. Bahkan ada opsi untuk captain seat. Terus, apalagi ya. Saya rasa udah, itu sudah cukup mewakili. Oke lah yang fitur terkini. Lampu LED, cek. Sudah ada juga. Terus kontrol, mungkin ketika saya banyakkan membawa mobil ini di dalam kota. Gak terlalu kepake juga terus kontrol. Daripada saya membayar ekstra beberapa juta rupiah lagi. Jadi gak perlu ada di mobil. Tapi tombol audio ada, cek. AC dingin, cek. Gak perlu yang digital. Yang penting AC-nya fungsional, mudah digunakan. Karena dinginnya AC digital sama AC biasa, sama aja. Harganya yang beda. Nah, memang di Stargazer yang esensial ini ada beberapa fitur yang, ya menurut saya, gak saya butuhkan. Misalnya, remote engine start-stop. Oh, itu sangat berguna kalau misalnya kita mobilnya panas, kita starter dari jauh, kita ini apa, jadi udah dingin mobilnya. Yaitu fitur mewah lah. Itu sebenarnya bukan fitur yang esensial buat saya kalau saya pembeli yang ingin menghemat budget ya. Kemudian mobil ini juga memiliki instrumen digital. Sebenarnya kalau buat saya analog juga cukup. Tapi, yaudah, anggap aja bonus. Apalagi, karena mobil ini harganya juga sudah 44 juta rupiah lebih murah dibandingkan tipe yang tertinggi. Jok kulit. Enggak, saya gak butuh-butuh amat. Jok kulit, jok fabrik kayak gini yang penting nyaman joknya. Cek. Tapi kalau saya ke tipe yang aktif, yang paling bawah, mungkin masih terasa kurang buat saya. Apalagi mobil itu memang disiapkan untuk fleet, kan? Tapi kalau sebagai pengguna sehari-hari dan harus memilih salah satu varian, tapi saya juga harus hati-hati dengan uang saya, gitu ya. Saya tidak mau membuang ekstra berpuluh-puluh juta rupiah untuk sesuatu yang gak terlalu saya butuhkan. Ini menarik sih. Ini menarik sekali. Yang esensial ini. Apakah masih ada perbaikan fitur yang saya harapkan setelah keluarnya Essentials ini? Iya, sebenarnya ada. Dan melihat reputasi Hyundai yang tanggap dalam mendengar masukan, semoga ini bisa ada di perbaikan berikutnya. Yang pertama adalah USB slot ada di bangku depan dan bangku tengah. Tapi tidak ada di bangku belakang. Bangku belakang itu masih menggunakan soket 12V, yang artinya kita harus pakai adapter. Itu mestinya gak mahal, dan kalau misalnya Hyundai bisa pasang slot itu, akan menyenangkan untuk penumpang paling belakang. Sama satu lagi, klakson. Masih agak kurang berubah, gitu. Mungkin dengan sedikit perbaikan, klaksonnya bisa yang pakai dua, dengan nada yang harmonis, dan menimbulkan bunyi yang lebih mewah, lebih mahal. Itu aja sih. Drive mode di Stargazer itu bukan gimmick ya. Begitu kita masuk ke sport, itu langsung naik RPM-nya, dan benar-benar langsung sigap akselerasinya. Jadi, saya punya pengalaman ke beberapa mobil, yang dia punya drive mode, tapi gak terlalu signifikan gitu bedanya. Tapi di sini signifikan, antara eco mode, normal, dan sportnya. Kehadiran esensial ini, jelas memberikan pilihan yang menarik. Terutama untuk konsumen yang tidak ingin membuang-buang uang terlalu banyak, untuk fitur yang tidak terlalu diinginkan. serta menjadi satu penanda, betapa Hyundai itu mendengarkan masukan, dan bisa melakukan aksi secara cepat. Good job Hyundai. Menurut saya, Hyundai Stargazer varian yang esensial ini, merupakan salah satu varian yang paling menggoda untuk dimiliki, karena dia memiliki semua hal esensial yang dibutuhkan dari sebuah Stargazer, tapi dengan harga 44 juta rupiah lebih murah. Tanpa perlu mengeluarkan uang lebih banyak, Anda mendapatkan hal-hal yang penting, yang merupakan keunggulan dari Stargazer, tanpa perlu buang-buang uang untuk fitur-fitur yang mungkin tidak Anda butuhkan. Nah, untuk melihat langsung Stargazer yang esensial ini, ini juga Stargazer varian-varian lainnya, itu Anda bisa kunjungi booth Hyundai di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 di gedung ISBSD dari tanggal 10-20 Agustus 2023. Oke, jadi begitu saja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like. Bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, follow Instagram saya at fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.